Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Rekan-rekan mahasiswa Mahasiswi STI Surakarta Perkenalkan Saya dosen yang akan mengampu mata kuliah Pendidikan agama Islam Nama saya Arifin Insya Allah 14 pertemuan ke depan kita akan bertemu Dan pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan tentang Rencana perkulian kita Bagaimana konsepnya apa saja yang akan kita bahas Semoga nanti bisa diperhatikan Dan bila mana perlu cadat Jangan sampai apa yang kita janjikan Apa yang kita ingin munculkan Ingin mendapatkan satu hasil yang baik Ternyata tidak kita dapatkan Karena kelalaian kita Semoga dimudahkan oleh Allah SWT Apa yang akan kita bahas Apa yang akan kita bahas Yang pertama adalah tentang cakupan Tentang cakupan Kira-kira hal-hal apa saja Yang akan Anda terima Saya berikan Anda pelajari Dan Anda fahami Kemudian target Tentu setiap Setiap urusan Pasti harus ada target Mata kuliah harus ada target Target apa saja yang akan Harus Anda Harus Anda Tunaikan ya Harus Anda capai itu apa saja Kemudian tentang metode Metodenya apa yang akan saya gunakan Tentang tugas Tugas bukan berarti Daring terus tidak ada tugas ya Namun Jangan anggap tugas itu nightmare Mimpi buruk jangan ya Karena tugas ini sesuatu yang sangat menyenangkan Dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua Kemudian ada evaluasi Evaluasi Yang tentunya akan muncul di setiap kegiatan kita Nah Yang pertama Yang pertama adalah Dalam perkuliahan ini Dibahas tentang konsep ahlak Dan pendidikan ahlak Terus terang yang akan kami bahas Banyak kami bahas disini adalah Tentang ahlak Tentang ahlak Yakni Nanti juga akan membahas tentang Objek kajian ahlak Norma dasar Dan tolak ukur Ahlak itu seperti apa Saya yakin Anda sudah memahami Namun untuk membahasakannya Untuk mewujudkannya dalam satu kata-kata Dalam satu perbuatan Mungkin butuh bantuan Dan butuh dikoreksi bersama Kemudian Urgensi ahlak dalam kehidupan Serta manfaat mempelajari ilmu ahlak Itu apa sih Apa yang akan kita dapati nanti Kemudian karakteristik ahlak Islam Apa saja Bagaimana ciri-cirinya Kemudian pembentukan dan proses terjadinya ahlak Pada diri Anda Saya dan semuanya Kemudian hubungan ilmu ahlak Dengan ilmu yang lainnya Apakah terkoneksi Dengan ilmu-ilmu manajemen Dengan ilmu-ilmu yang lain Tentunya terhubung Seorang pedagang Jika berahlak tentu Wah luar biasa Seorang sales marketing dan lain sebagainya Jika dia berahlak tentunya Good behavior itu lebih disenangi Daripada sebaliknya Dan tentunya akan meningkatkan Mutu kualitas Anda Sebagai seorang manusia Yang memiliki keahlian Dan tentunya ahlak itu juga berpengaruh Dan menunjukkan betapa Anda Ingin membuat diri Anda berkualitas Maka ilmu-ilmu yang lainnya Nanti sangat bisa terkoneksikan dengan ahlak Kemudian ruang lingkup atau sasaran ahlak Dan implementasinya Yakni ahlak kepada Allah Kepada Rasulullah Diri sendiri orang tua Dan yang lain-lainnya Nanti akan kita bahas pula Kemudian Teman-teman Yang semoga dirahmati Allah Target Targetnya apa Setelah mengikuti Perkulian ini Mahasiswa dan mahasiswi diharapkan Mampu menjelaskan tentang Norma luhur Yang harus menjadi Menjadi jiwa dari perbuatan manusia Serta tentang etika Atau tata cara Islam Yang harus dipraktekan dalam perbuatan manusia Sesuai dengan jenis dan sasarannya Itu target kita Semoga saja nanti terpenuhi Semua target-target ini Kemudian adalah metode Kita akan menggunakan proses penyampaian belajar di era covid ini Kita mungkin tidak bertatap muka Tapi paling tidak bertatapan hati Insya Allah Kita satu misi Untuk membenahi ahlak kita semua Yang mempelajarinya Mempraktekannya Meskipun terhalang tempat mungkin Dengan proses daring Melalui video yang dibuat Oleh pihak kampus Nanti prosesnya Anda sudah diajarkan Kemudian yang kedua adalah Tanya jawab dan diskusi Tentu saja Perkulian ini harus hidup Harus hidup Akan kami buatkan Whatsapp group Yang nanti dikelola oleh pihak kampus Yang Dimana tujuannya memberi kesempatan bagi Anda Saya yakin Ketika Anda mendengar kalimat ahlak Ya Cakupannya Targetnya Pasti Yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan Apa itu ahlak Dan kemudian nanti setelah kami terangkan Kami bahas Mungkin ada sesuatu yang kurang Kurang Ya kurang faham Tapi nanti Bismillah akan kita bahas bersama Dan mohon Mohon dengan sangat Ya Kita tunjukkan Karena ini juga belajar ahlak Maka tunjukkan etika yang baik Ketika bertanya Ketika dijawab Ya Bertanya Pakai salam dan lain sebagainya Ketika dijawab Ya ucapkan Terima kasih Itu sebagai tanda Ya mutu kita sendiri Nah Teman-teman Kemudian adalah Tugas kami untuk menjawab Mungkin jika tidak Waktu itu kami jawab Mungkin di lain Kesempatan Ya Yang jelas akan selalu Kami jawab pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman semuanya Kemudian tugas Nah ini tugas Bagian yang selalu saya senangi Tugas Ya Ya bukan Memberi tugas di era pandemi ini Bukan suatu musibah Justru ini satu kegiatan yang Apa ya Yang melatih diri kita untuk terus Stabil dalam pengontrolan diri Ya Agar kita tetap rajin Ya Bukan terus mager ya Bukan Males gerak kemarin Kesana kemari dan lain sebagainya Ya Penugasan yang akan salah satunya Kita munculkan adalah dengan apa Menyimak secara keseluruhan video yang akan ditampilkan Ya Dan nanti juga ada Membuat resum Tentang apa yang telah diajarkan Ya tugas-tugas ini akan menyusul nantinya Ya Dan nantinya juga Akan Kami berikan ya Kuis-kuis Ya Ada mini kuis Dan Pertanyaan-pertanyaan Yang nanti bisa Anda jawab Setelah melihat secara keseluruhan video ini Ya Secara keseluruhan video ini Gunanya apa? Untuk membantu mahasiswa Memahami bahan ajar Membuka wawasan Dan memberikan pendalaman materi Ya Pendalaman materi Kalau disini mungkin secara individu ya Tidak bisa secara berkelompok Kemudian adalah tentang evaluasi Nah ini evaluasi ini ya Evaluasi ini penting ya Kriteria penilaian Nah Anda akan mendapat nilai jika Jika Keberhasilan belajar mahasiswa Ditentukan berdasarkan ya Partisipasi mahasiswa Dalam perkuliahan Mengerjakan tugas-tugas Dan keikut sertaan dalam Ujian tengah semester dan ujian akhir semester Nanti akan ada panduannya Ya Dan pembobotan nilai di kelas saya Di mata kuliah saya Ya presensi tentunya Kemudian tugas atau kuis Keaktifan Ujian tengah semester Dan ujian akhir semester Semuanya berani 20% Mari kita penuhi ya Mari kita penuhi Mungkin nanti bisa Anda menyimak Sambil tiduran di rumah Sambil ngobrol dan lain sebagainya Yang penting Anda mengerjakan Anda faham dengan apa yang kami sampaikan Itulah tujuan pembelajaran ini Kalau Anda selama daring ini Ternyata di ujung Itu tidak mendapatkan ilmu apapun Sedikit pun maka kita merugi Ya kita akan merugi Kemudian Nah ini kita masuk ke dalam materi yang Materi yang dibahas Yang akan dibahas apa saja Ya kita saat ini sedang membahas tentang Rencana perkuliahan Kemudian kita akan membahas tentang pengantar Ya perkuliahan pendidikan ahlak Apa saja yang nanti akan dibahas Kemudian problematika ahlak Dalam kehidupan Lalu ruang lingkup ahlak Dan implementasinya Kalau mendengar judulnya terasa susah Terasa susah dipahami Tapi nanti insya Allah Akan Anda dapati kejelasan Dan sekali lagi Jika tidak jelas silahkan untuk bertanya kepada kami Kemudian ahlak kepada Allah Kemudian ahlak kepada Rasulullah Lalu dilanjutkan dengan ahlak kepada diri sendiri Lalu ahlak kepada orang tua Ahlak kepada Ya ini masih lanjutan Kemudian adalah Ahlak kepada sesama Kemudian ahlak kepada lingkungan alam Model pembinaan Ahlak terpuji Ini sebagai finalnya ya Nanti bagaimana model pembinaan Untuk menjadikan Anda Sebagai agent of change Orang-orang yang memiliki Apa? Memiliki Ya ahlak yang baik Yang nantinya bisa meneladani Yang nantinya bisa menjadi teladan Maksud kami Untuk saudara-saudara atau teman-teman Lingkungan Anda Bahasan-bahasannya Tentang ahlak kepada Allah Ahlak kepada Rasulullah Dan sampai dengan Ahlak kepada sesama Juga kepada alam Yang tentunya ini semua adalah Rangkuman-rangkuman Dari hal-hal yang Wajib untuk kita pelajari Saya yakin Saya yakin Anda sangat termotivasi dengan ini Karena Kuliah Tentang ahlak ini Sangat-sangat dibutuhkan Dan ketika baik ahlak Anda Maka baiklah kondisi kehidupan Anda Dan tentunya Anda telah Melakukan sesuatu yang Allah cintai Sebagai seorang hamba Anda sudah melakukan sesuatu yang Allah cintai Dan apa? Dan Anda mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena beriullah Uswatun hasanah Dialah contoh terbaik bagi kita semua Kemudian Setelah itu Tentang pengantar perkuliahan pendidikan Ini nanti yang akan kita bahas apa? Yang akan kita bahas Tentang konsep ahlak itu sendiri Konsep pendidikan itu sendiri Kita akan bahas itu Kemudian tentang objek Objek kajian ahlak itu Siapa saja yang menjadi objek Apa saja Kemudian kegunaan dan manfaat Dari mempelajari hal tersebut Ini nanti kita akan tampilkan Banyak literasi-literasi yang akan Anda butuhkan Saya harap Anda sebagai mahasiswa Mahasiswi senang untuk membaca Beringat perintahnya sudah jelas Ikrok Ikrok Bacalah Karena ketika Anda membaca Anda menyuarakan Berarti Anda menyuarakan ilmu Namun ketika Anda tidak membaca Kemudian Anda banyak bicara Tongkosong Nyaring bunyinya Kita tidak berkualitas Maka yang kedua Tentang problematika ahlak dalam kehidupan Yakni nanti akan dipahamkan kepada Anda Tentang ahlak Tentang ahlak Kemudian pembiasaan-pembiasaan apa yang bisa dilakukan Lalu kendala-kendala apa saja dalam penerapannya Ya Kemudian berikutnya adalah ruang lingkup ahlak dan implementasinya Tentang berimannya Anda Tentang bertakwanya Anda kepada Allah Tentang memunculkan sifat ikhlas Ini adalah nanti perwujudannya Apa-apa yang harus Anda lakukan Kemudian ahlak kepada Allah Dalam tema ini apa yang akan kita bahas Ya memunculkan sifat tawakal Ini salah satu Salah satu ahlak yang harus dimunculkan pada diri kita Kemudian adanya rasa syukur Rasa syukur Nanti kita akan membahasnya secara mendetail Rasa syukur yang ketika Anda diberikan kesempatan Untuk apa? Untuk kuliah di STIE Ini juga keberuntungan Ya keberuntungan Mungkin ada orang yang ingin sekolah di STIE Namun dia terhalang karena sesuatu Maka Anda lah orang-orang terpilih itu Dan semoga saja Allah memberikan kemudahan Anda Dalam mencari ilmu di STIE Kemudian malu Anda saksikan sendiri kan Bagaimana akibatnya jika tidak memiliki ahlak Maka tidak ada rasa malunya kepada Allah Nah ini berbahaya sekali Berbuat dosa tidak malu Bahkan dipamer-pamerin Bahkan dijadikan apa? Dijadikan konten dalam YouTube-nya Atau buat statusnya Waliyadubillah Maka milikilah rasa malu Bahkan Rasulullah mengingatkan Kalau tak punya malu berbuatlah semau Kan seperti itu Maka hati-hati Ini akan kita bahas Gitu Kemudian Adalah Tentang ahlak kepada Allah Itu yang akan kita sampaikan Dan semoga Nanti kita akan melanjutkan Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar ya mas ya